Bupati Kerinci, Bapak Dr. Haji Adi Rozal MSI, kami jelas mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Profesor Dr. Insinyur Rohmin Dahuri MS, yang beliau adalah merupakan di samping sebagai Koronator Staf Ali Menteri Kelautan dan Perikanan, juga Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia, tentu ini akan membuka jalan bagi pemerintah Kabupaten Kerinci, khususnya bagi petani Kabupaten Kerinci. Kehadiran beliau betul-betul sangat kita harapkan dan merupakan penghargaan yang luar biasa bagi masyarakat Kabupaten Kerinci atas kehadiran Bapak Rohmin untuk yang kedua kali di Kabupaten Kerinci. Demikian disampaikan Adi Rozal Bupati Kerinci yang diwakili oleh Asraf Setda Kerinci Jumat 26 Februari 2001 bertempat di area Jeruk Renah Betung Lulo Gedang, Kecamatan Bukit Kerman acara Jumpa Tani Nelayan ini sekaligus penyerahan bantuan pupuk dan spayer untuk membantu kelancaran kegiatan petani. Sementara itu, Profesor Dr. Insinyur Rohmin Dahuri dalam keterangan kepada Pers Liputan Kerinci mengatakan, Ketika, kami dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Melayu Tani Indonesia yang otakbenya adalah organisasi sahib dari PDI Perjuangan. misi atau tujuan utama dididikannya ganti oleh Ibu Haja Megawati Soan Putri adalah untuk meningkatkan kejahatan seluruh petani dan lain Indonesia. Dan kami datang ke Kerinci karena kami tahu bahwa salah satu kabupaten yang lagi menggeliat, yang lagi maju dan makmur, Kerinci dan basis ekonominya kami tahu adalah di sektor pertanian dan perikanan. Dan salah satu komoditas yang sangat memiliki keunggulan komparatif adalah jeruk, kemudian ada kayu manis, kemudian kopi, di perikanan juga luar biasa karena ada ikan semah di sini. Kemudian karena banyak danau dan sungai, dari potensi nilai, kemudian ikan-ikan air tawar lainnya pun patut dikembangkan. Dan kami dari gerakan lain tani Indonesia, ketua provinsinya Pak Haji Tafiani Kasim, Tafiani Kasim ya, akan sinergi dengan pemimpinan daerah, ada Pak Seda, Pak Buwati, bagaimana petani itu bisa meningkatkan produktivitas agronominya di on-farm. Yang kedua nanti kami akan membantu juga dari sisi sarana produksi. Dan yang ketiga tentunya adalah di industri hilirnya, yaitu processing and packaging, dan terakhir adalah di pemasaran. Mudah-mudahan dengan tiga jurus semacam itu, kami gerakan lain tani Indonesia di bawah pedi berjuangan bisa menolong petani kita, nelayan kita untuk menjadi petani nelayanya yang sejahtera. Dapat, kalau tidak dapat, mundur tiket. Mundur, mundur, mundur. Dapat, mundur, 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 mundur.